Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan juga Jerman bersatu melawan Iran kembangkan mugir. Kenapa Iran diserbu negara-negara besar? Ternyata mereka takut akan kehebatan Iran. Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Perancis bersatu dalam sikap mereka melawan Iran untuk mengembangkan mugir. Tangeran sendiri sudah berkali-kali menegaskan tidak berniat mengembangkan senjata pengusnah masal tersebut dan program mugirnya untuk tujuan damai. Para menteri luar negeri empat negara telah menegangkan sikap bersama dalam kepentingan keamanan fundamental untuk menegangkan rezim non-proliferasi nuklir dan memastikan bahwa Iran tidak akan pernah dapat mengembangkan senjata nuklir. E3 dan Amerika Serikat bersatu dalam menggarisbawahi sifat berbahaya dari keputusan untuk membatasi akses IAEA. Dan juga mendesak Iran untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan berat tersebut terutama pada kesempatan diplomatik yang diperbarui saat ini, kata Kementerian Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters. E3 adalah sebutan tiga negara Eropa, yaitu Inggris, Jerman, dan juga Perancis. E3 dan Amerika Serikat meminta Iran untuk tidak mengambil langkah tambahan khususnya sehubungan dengan penangguhan protokol tambahan dan juga pembatasan aktivitas verifikasi IAEA di Iran lanjut ke menterian tersebut. Iran telah mengatakan pada hari Senin bahwa mereka memberitahu IAEA tentang rencananya untuk mengakhiri kewenangan inspeksi yang diberikan kepada badan tersebut berdasarkan kesepakatan nuklir pada tahun 2015. Kemerintahan Presiden Joe Biden bertujuan untuk mengembalikan Amerika Serikat kesepakatan nuklir 2015 yang ditinggalkan pendahulunya, yaitu Donald Trump pada tahun 2018. Di bawah kesepakatan itu, Iran setuju untuk membatasi program pengayaan uraniumnya dengan imbalan penjabutan sanksi. Setelah Trump mengeluarkan Amerika Serikat keluar dari kesepakatan itu dan memperlakukan kembali sanksi, Iran mulai melanggar beberapa batasan kesepakatan tentang pengayaan uranium yang sensitif. Washington dan Teheran sekarang tidak setuju tentang cara terbaik untuk memulihkan kesepakatan dengan kedua belah pihak saling menuntut, satu sama lain untuk bertindak terlebih dahulu mematuhi kesepakatan. E3 dan Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya dan mengutuk langkah terbaru Iran untuk memperkaya uranium hingga 20% dan memproduksi logam uranium. Kegiatan ini tidak memiliki justifikasi sipil yang kredibel. Produksi logam uranium merupakan langkah kunci dalam pengembangan senjata nuklir, bunyi pernyataan E3 dan juga AS. Iran telah lama membantah upaya untuk mengembangkan senjata nuklir melalui pengayaan uranium, meskipun Menteri Intelijen mengatakan pekan lalu bahwa tekanan terus-menerus dari barat dapat mendorong Teheran untuk melakukan dan juga melawan seperti kucing yang terpojok dan mencari senjata nuklir. E3 dan Amerika Serikat menegaskan tekat mereka untuk kemudian memperkuat kesepakatan nuklir dan bersama dengan pihak-pihak regional dan juga komunitas internasional yang lebih luas menangani masalah keamanan yang lebih luas terkait dengan program rudal Iran dan juga kegiatan regional. Lanjut pernyataan bersama E3 dan juga Amerika Serikat. Sementara itu diberitakan sebelumnya. Israel nyatakan tidak akan sejalan dengan Amerika Serikat soal kesepakatan nuklir Iran. Israel mempertahankan kemungkinan bahwa mereka tidak akan terlibat dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam strategi terkait program nuklir Iran. Biden diketahui ingin membawa kembali Amerika Serikat ke kesepakatan nuklir itu. Pemerintahan baru Amerika Serikat mengaku akan kembali ke kesepakatan nuklir jika Iran berkomitmen kembali pada kewajiban mereka sendiri. Washington juga mengatakan ingin berunding dengan sekutu di Timur Tengah tentang langkah tersebut termasuk Israel. Namun Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat Gilad Ardan mengatakan bahwa Tel Aviv tidak akan mau terlibat dalam upaya Amerika Serikat untuk kembali ke kesepakatan tersebut. Kami tidak akan menjadi bagian dari proses seperti itu jika pemerintahan baru kembali ke kesepakatan itu ucap Ardan kepada Radio Angkatan Darat Israel seperti dilansir Rittles pada selasa 16 Februari. Ardan kembali mengatakan jika Amerika Serikat memutuskan kembali ke kesepakatan awal nuklir dan mencabut semua sanksi kepada Iran maka Washington akan kehilangan semua senjata untuk menahan Teheran. Kami pikir jika Amerika Serikat kembali ke kesepakatan yang sama dengan yang telah ditariknya semua pengaruhnya akan hilang kata Ardan. Pada dasarnya saat sanksi dihapus Iran tidak akan memiliki insentif nyata untuk bernegoisasi dan mencapai kesepakatan yang benar-benar mampu mengesampingkan kemampuan nuklirnya. Israel sendiri bukanlah pihak dalam kesepakatan 2015 namun Tel Aviv memiliki pendukung kuat di Kongres Amerika Serikat dan ancaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil tindakan militer sepihak terhadap Iran jika dia menganggap diplomasi sebagai jalan buntu juga masuk ke dalam perencanaan kekuatan besar. Mencekal, Rusia siapkan pengobong nuklir untuk kuasai Timur Tengah Eropa makin rawan dan ketakutan Rusia merupakan salah satu sekutu penting bagi Presiden Suria Siapa lagi kalau bukan Basyar alasan? Kedekatannya dengan Presiden Vladimir Putin membuat pemerintah Suria masih kuat menghadapi pemberontakan. Bahkan dukungan Putin pada Basyar mengalir semakin beras baru-baru ini Rusia memperluas pangkalan udara Hemenim di Latakia, Suria Barat demi memperkuat pertahanan pemerintah Suria Putin berencana mengirimkan pesawat pengebong nuklir ke Latakia, Suria untuk menegaskan pengaruh Rusia di Timur Tengah khususnya dalam Perang Suria Dikutip pikiran rakyat.com dari Middle East Monitor Perkabaran mewujudkan itu muncul dalam macelah Rusia Nezavi Simaya Gazeta Surat kabar tersebut menyebut Rusia telah memodernisasi pangkalan udara Hemenim dengan membangun ulang landasan pacunya agar bisa didarati pesawat pengobong nuklir Butuh lantasan pacunya yang lebih panjang agar pesawat pengobong nuklir jarak jauh itu bisa mendukung pasukan pemerintah Suria Pesawat ini dikirim untuk mendukung sepadron Rusia di Laut Tengah alias Mediterania dan mengabom Suria jika diperlukan ugangnya Majalah tersebut mengutip ucapan salah satu analis Amerika Serikat Yosef Trevithik Yosef menyebutkan tindakan Rusia memodernisasi pangkalan udara Hemenim bisa mengubah keseimbangan geopolitik di Timur Tengah Pangkalan udara Hemenim adalah alat penting bagi kehadiran Rusia di Suria ucarnya Dan tampaknya lebih tepat jika dikatakan bahwa Rusia sedang berusaha memperluas pengaruh geopolitik dan juga militernya Dengan memasukkan seluruh wilayah Mediterania atau Turi Yosef Menurut dia kebebasan pesawat pengobong nuklir Rusia di Suria bisa menjadi ancaman baru bagi Eropa